Ya sekali lagi, untuk warga khususnya warga kota Solo, saya sarankan untuk tidak melakukan perjalanan mudik terlebih dahulu, tapi sekali lagi kami juga tidak ingin mempersulit aktivitas warga, monggo kalau misalnya ada perjalanan dinas yang sangat uceng, atau ada keluarga yang meninggal, atau ada ibu yang melahirkan, silakan bisa mencari surat izin keluar masuk atau SIKM di kelurahan masing-masing, dan juga menyertakan surat kesehatan dengan swab negatif. Dan sekali lagi saya hancurkan ke semua warga-warga Solo, silakan untuk menunda dulu acara-acara seperti halal-bialal, open house, silakan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, melakukan halal-bialal secara daring, online, pokoknya kita menahan diri dulu lah, kita benar-benar menahan diri agar angka penyebaran COVID ini tidak meningkat menjelang lebaran. Silakan bagi warga yang ingin berbelanja atau mengunjungi mal, ya silakan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin juga saya sarankan juga untuk melakukan belanja secara online, biar lebih aman, misalnya sekarang di pasar gede, itu kan juga pedagang-pedagangnya juga sudah mulai melek teknologi, dan bisa melakukan pembelanjaan secara online dan nanti barangnya akan dikirim langsung ke rumah melalui aplikasi-aplikasi. Ini pemerintah kota Solo juga tetap membuka tempat-tempat wisata, tapi juga dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Misalnya ibu hamil, lansia, atau anak di bawah 5 tahun belum boleh masuk. Dan waktunya juga dibatasi, jadi monggo silakan, saya tidak akan membatasi aktivitas warga, tapi tolong sekali lagi jaga kesehatan dan protokol kesehatan yang benar-benar diperketat.